Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT Anak-anak, pada hari ini Ibu akan memperkenalkan KD Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari di kelas 6 Sebelumnya, marilah kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak, simak tayangan berikut ini ya KD ke-1 Untuk pengetahuan, kalian akan belajar menyimpulkan informasi Berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca Untuk keterampilan, kalian akan belajar menyajikan simpulan secara lisan dan tulis Dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti KD ke-2 Untuk pengetahuan, kalian akan belajar menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca Untuk keterampilan, kalian akan belajar menyajikan hasil penggalian informasi Dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual Dengan menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif KD ke-3 Untuk pengetahuan, kalian akan belajar menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca Untuk keterampilan, kalian akan belajar menyampaikan pidato hasil karya pribadi Dengan menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri KD ke-4 Untuk pengetahuan, kalian akan membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa Untuk keterampilan, kalian akan belajar mengubah teks puisi ke dalam teks prosa Dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi KD ke-5 Untuk pengetahuan, kalian akan belajar mencermati petunjuk dan isi teks formulir Contohnya, formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya Untuk keterampilan, kalian akan belajar mengisi teks formulir Contohnya, formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya KD ke-6 Untuk pengetahuan, kalian akan belajar mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi Untuk keterampilan, kalian akan belajar menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual Nah, anak-anak, demikianlah KD-KD Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari selama di kelas 6 Semoga kalian semua dapat memahaminya Tetap semangat walau belajar dari rumah Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!